Intro Renungan harian 19 November dari buku This Day in Baptist History 2 Ketika seseorang mengejar kebenaran dan mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan Ia akan menjadi alat yang berguna Dengan judul seorang pengkotbah, pendidik, dan anggota parlemen yang terampil Natsian diambil 1 Korintus pasal 14 ayat 40 Pertemuan rapat anggota sebuah gereja lokal seringkali memperlihatkan spiritualitas jemaat yang sebenarnya dalam upaya mencari dan melakukan kehendak Tuhan Hal ini tentu saja berlaku bagi kelompok religius manapun yang harus mengambil keputusan terkait urusan sehari-hari dan tanggung jawab Rasul Paulus dalam menyikapi permasalahan serius dan kondisi kacau di gereja Korintus Menasihati Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur Seringkali orang yang menjadi moderator pertemuan rapat urusan gereja menentukan jalan dan pelaksanaan sesi Orang yang akrab dengan prosedur dan aturan ketertiban parlemen Serta dapat memadukan semangat saleh dengan sikap otoritas diberkahi dengan kualitas yang menjadikannya seorang moderator yang unggul Namun kadang-kadang kecerobohan seorang moderator dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam pekerjaan Tuhan Beberapa tahun yang lalu di negara bagian Michigan Sebuah gereja di pedesaan tidak memiliki gembala Mereka telah mendengar beberapa kandidat untuk posisi tersebut Dan akhirnya malam pengumutan suara untuk menentukan orang yang tampaknya merupakan pilihan Tuhan pun tiba Anggaran dasar gereja itu menetapkan perlunya 75 persen suara mayoritas untuk dapat memanggil seorang gembala Dan calon tersebut memang menerima suara yang diperlukan dengan 83 persen jemaat memberikan suara mendukung Sebenarnya dengan 78 suara calon itu mendapat 65 suara Moderator menyatakan bahwa menurutnya akan lebih baik jika pengumutan suara dilakukan dengan hasil suara bulat Karena kandidat telah menyatakan bahwa ia hanya akan datang dengan suara persetujuan yang sangat banyak Salah satu dari kelompok mayoritas mengajukan mosi agar pengumutan suara itu dilakukan dengan suara bulat Anggota lain mendukung mosi tersebut dan pengumutan suara dilakukan lagi Sekali lagi hasil pengumutan suara menghasilkan 65 suara mendukung 13 suara menolak Ketua kemudian berkata Mosi ini sudah berhasil dilaksanakan Pengumutan suara sudah dianggap bulat Kandidat tersebut diberitahu oleh panitra gereja bahwa dia telah menerima dukungan dengan suara bulat Tak perlu digatakan lagi Segera setelah menjadi gembala Ia menemukan bahwa ia mempunyai sekelompok pembangkang yang tidak senang dengan pelayanannya Patrick Huesmel adalah seorang anggota parlemen berbakat yang menjabat sebagai presiden konvensi baptis selatan Dari tahun 1863 hingga 1871 dan sekali lagi dari tahun 1880 hingga 1887 Kemudian sebagai moderator konvensi baptis Georgia dari tahun 1857 hingga 1864 Dan moderator asosiasi baptis Georgia selama 31 tahun Di antara tulisannya adalah Manual of Parliamentary Practice Yang diadopsi secara luas dan diikuti di banyak gereja dari asosiasi tersebut Anda dapat yakin bahwa tidak ada kesalahan seperti yang disebutkan sebelumnya Yang terjadi selama masa jabatannya Apabila kaida kesopanan dan ketertiban diketahui dan ditaati Maka suatu jemaat dapat mengadakan pertemuan rapat yang menentukan kehendak Tuhan Dan memuliakan namanya Sebagai ketua, Dr. Mel luar biasa Keahliannya dihormati oleh rekan-rekannya Sebagaimana dibuktikan dengan terpilihnya dirinya berulang kali Dalam konvensi dan asosiasi sebagai moderator Patrick Mel lahir di Liberty County, Georgia pada tanggal 19 Juli 1814 Dia baru-baru usia 14 tahun ketika ayahnya Benyamin meninggal Dan baru-baru usia 16 atau 17 tahun ketika ibunya Cynthia meninggal Sebagai anak tertua dalam keluarga Ia harus menghidupi dirinya sendiri dan saudara-saudaranya yang menjadi tanggungannya Kehidupan rohaninya dimulai pada musim panas tahun 1832 Ketika ia mengalami pertobatan pada usia 18 tahun Dia dibatis oleh Gembala Samuel Lau di gereja North Newport, Liberty County, Georgia Sebagai seorang pemuda, keinginannya untuk mendapatkan pendidikan begitu besar Sehingga dia meminjam uang dan mendaftar di Amherst College di Massachusetts Inilah awal keterlibatannya dalam pendidikan tinggi Di kemudian hari, Universitas Furman menghormatinya dengan gelar Dr. Divinity pada tahun 1858 Dan Howard College mengandung gerahkan LLD gelar padanya pada tahun 1869 Tuan Mel menggembalakan gereja baptis di Oxford, Georgia pada tahun 1840 Dan atas permintaan gereja baptis Greensboro, dia ditabiskan pada tanggal 19 November 1842 Pada saat yang sama, saat melayani sebagai Gembala Referen Mel dipanggil untuk melayani sebagai profesor bahasa kuno di Universitas Mercer Dari tahun 1841 hingga 1855 Dan di Universitas dari Georgia pada tahun 1856 Ia direkrut untuk menjabat sebagai wakil rektor Universitas Georgia pada tahun 1860 Dan memegang jabatan tersebut hingga tahun 1872 Pada tahun 1878, Universitas Georgia meminta Dr. Mel untuk menjabat sebagai rektor Posisi yang dipertahankannya sampai tahun 1888 Sejak masa pentapisannya, meskipun melayani dalam berbagai kapasitas di bidang pendidikan Gembala Mel terus berkotba Menggembalakan beberapa gereja untuk jangka waktu yang lama Selama perang saudara, sebagai tanggapan atas seruan gubernur negara bagian Georgia Agar sukarelawan bertugas selama enam bulan Dr. Mel, meskipun masih seorang profesor di Universitas Negeri Mengumpulkan sekelompok orang di mana dia berada dan terpilih menjadi kapten Ketika resimennya diorganisasikan, dia terpilih menjadi kolonel Dia tetap bertugas selama enam bulan di berbagai titik di negara bagian itu Seperti banyak pengkotba dan pendidik baptis kita yang hebat Dr. Mel harus mengatasi keadaan sulit agar dapat berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Dia terkenal karena kemampuannya sebagai profesor dan keteguhan serta keunggulan disiplinnya Memangku tanggung jawab pada usia yang sangat muda Mengejar tujuan yang diberikan Tuhan Dan menjawab panggilan negaranya memperkuat karakter pemimpin spiritual yang luar biasa ini Semoga kita memiliki pemahaman rohani untuk menyadari bahwa Tuhan mengizinkan pengalaman hidup yang sulit Dan terkadang menyakitkan untuk membentuk kita menjadi hamba yang efektif dan setia yang dia inginkan Rendungan tambahan Dr. Suanto Liau Poin pertama Bagian awal dari cerita di atas memberitahukan kita tentang keadaan gereja baptis yang khas Yaitu sistem demokrasi jemaat Dalam keputusan jemaat non-rutin selalu dengan pemungutan suara Denominasi lain yang keluar dari katolik tidak paham akan hal ini Karena mereka pada prinsipnya adalah gereja negara yang tidak demokratis Sedangkan gereja injili kebanyakan menganut sistem perwakilan Lewat orang yang mereka pilih yang mereka sebut majelis meniru sistem parlementer dalam bernegara Gereja baptis dan khususnya GBIA menganut sistem demokrasi murni Yaitu melalui voting seperti cerita di atas GBIA tidak ada majelis melainkan diaken yang artinya pelayan Bukan pengambilan keputusan melainkan melayani Gembala adalah moderator Poin kedua Kita sedang menghadapi tahun pemilu Dan banyak orang tidak tahu dari mana asal sistem demokrasi Kita tahu bahwa gereja katolik adalah gereja negara dari kerajaan Roma Dan kemudian kerajaan Roma pecah menjadi berbagai kerajaan di Eropa Dan protestan dengan Luther keluar dari katolik Kemudian menjadi gereja kekaisaran Jerman Calvin dengan gerejanya menguasai kota Geneva Swingley menguasai kota Suritz Anglikan menguasai England Satu-satunya yang terpisah dari pemerintah duniawi adalah kaum anak baptis Dan anak baptis inilah kelompok paling awal yang mempraktekan sistem demokrasi Dalam pemerintahan jemaat Gembala hanya bertindak sebagai moderator dan pengajar kebenaran Poin ketiga Di atas juga diceritakan tentang pribadi Patrick Huesmel Seorang yang dipakai Tuhan dalam segala bidang Ia pernah jadi tentara, gembala, dosen, rektor universitas, anggota parlemen Dan bertindak sebagai moderator Lengkap sekali perannya Ketika seseorang mempersembahkan dirinya kepada Tuhan Ia bagaikan tanah liat yang ditaruh ke tangan seorang pejunan Ia pasti akan dibuat menjadi berbagai alat yang sangat bermanfaat dan indah Siapapun Anda yang membaca renungan ini Maukah Anda mempersembahkan diri Anda kepada sang pejunan agung? Carilah kebenaran seperti Patrick Huesmel Demikian renungan hari ini 19 November Bersama saya Lina Dadi Tuhan Yesus Myertai Dan Maranatha